Intro Setiap tahun kita merayakan Kebaktian kenaikan Tuhan Tetapi yang lebih dirindukan Tuhan Adalah setiap kita semakin menyiapkan diri Karena Tuhan yang berjanji Dia akan datang yang kedua kali Menjemput umatnya Umat yang disiapkan Umat yang dikatakan seperti mempelai wanita Kalau Bapak Ibu perhatikan kehidupan Esther Untuk membuat dia menjadi mempelai wanita Menjadi permaisuri Tidak mudah saudara Tuhan mengerjakan Membersihkan Sampai dia siap Menjadi mempelai Hari-hari ini juga demikian saudara Kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi Dan membuat kita bertanya-tanya Mengapa Tuhan Kenapa ini harus terjadi Biasanya kalau kita berkata seperti itu Karena kita mengalami Sesuatu yang tidak cocok dengan yang kita mau Tapi justru itu saudara Itu cara Tuhan Mempersiapkan kita Itu cara Tuhan Membersihkan hidup saudara Dan saya Itu sebabnya saya berharap Sore hari ini Kita boleh menikmati Kebaikan Tuhan Sehingga saudara percaya Janji Tuhan itu ya dan amin Next Sudara dalam kisah Rasul 1 ayat 11 1-1-1 Dan berkatalah Kepada mereka Malaikat Tuhan berkata Hai orang-orang Galilea Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini yang terangkat ke sorga Meninggalkan kamu Akan datang kembali Yang menarik dari dulu saya katakan adalah Dengan Apa Bapak Ibu Cara yang sama Seperti kamu melihat Dia naik ke sorga Sudara hari ini kita akan belajar Setelah murid-murid Ditinggalkan Sementara Setelah Tuhan Yesus Naik ke sorga Dan Tuhan berkata Aku akan datang kembali Yang perlu kita perhatikan pelajari hari ini adalah Apa yang dilakukan oleh murid-murid Setelah Tuhan berjanji Apa yang dikerjakan oleh murid-murid Setelah Tuhan memberikan sebuah pernyataan Bahwa aku akan datang kembali Dengan cara yang sama Next Ternyata ini yang dibuat Sudara Apa yang dikerjakan para rasul Para murid pada waktu itu Kalau sudah lihat di Alkitab judulnya Rasul-rasul menanti Tuhan baru naik Sudara Tapi rasul sudah menanti Tuhan baru naik Murid-murid menanti Sudara hari-hari ini Adalah hari penantian Dan di hari penantian itu Apa yang harus kita kerjakan Sebab kalau kita tidak melakukan apa-apa Kalau sudara dan saya Cuma diam-diam Maka masalah akan menjadi fokus Sudara Tetapi pada saat kita mengerti Bagian kita apa Untuk menanti Janji Tuhan Janji Tuhan Bagian kita apa Kita lihat cara yang sama Yang dilakukan murid-murid Dalam kisah Rasul 1 12-14 Maka kembalilah rasul-rasul itu Ke Yerusalem Dari bukit yang di bukit-bukit Zaitun Yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya Dari Yerusalem Ini sebuah istilah Sudara Jadi Zaitun ke Yerusalem Dekat sekali Kita sudah pernah ke sana Setelah mereka tiba di kota Perhatikan Sudara Naiklah mereka Kemana Bapak Ibu Ruang atas Ada sebuah tempat perjanjian Ada sebuah tempat Untuk menanti Ada sebuah tempat Yang Tuhan tahu Itu adalah tempat yang mengobati Kegelisahan Tempat yang menyembuhkan Ketawaran Tempat yang menyembuhkan Luka dalam hidup manusia Sebenarnya saya bisa bayangkan Murid-murid pada waktu itu Minta Tuhan Kan pangkopolikan Israel Mereka belum mengerti Bahwa Yesus datang Bukan hanya untuk bangsa Israel Eh ternyata Tuhan naik ke surga Surga bisa bayangkan Kegelisahan jiwa mereka Tapi ini bagian yang harus kita lakukan Cara yang sama yang harus kita lakukan Tempat mereka menumpang Mereka itu Ialah Petrus Yohanes Jakobus Andreas Filipus Thomas Bartolomeus Matius Jakobus Bin Alfeus Simon Orang Selot Dan Judas Bin Jakobus Sebelas orang kurang satu Judas Iskariot Tidak ada Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu di ruang atas Jawab bersama saya Dua tiga Mereka semua Bertekun dengan sehati Dalam doa Bersama-sama Dengan beberapa perempuan Serta Maria Ibu Yesus Dan saudara-saudara Yesus Inilah ibadah Bapak Ibu Inilah perjumpaan Inilah kekuatan Inilah secret place Dua selasa yang lalu Pada waktu kami doa Di lantai atas Di lantai empat Tuhan berfirman Buat Doa puasa Tuhan bilang Ajak jemaat Doa puasa Dan Tuhan bilang Sediakan waktu Untuk berkumpul Berdoa Bersama-sama Tuhan bilang Aku akan buat sesuatu Itu saya tangkap Saudara Aku akan buat sesuatu Saudara Kalau Tuhan berjanji Alkitab kita adalah Akhir Alkitab disebut Alkitab perjanjian Semua akan tergenapi Kalau dua sisi Melakukan bagiannya Yang mengerti katakan Bagian Tuhan Tuhan berkata Aku akan lakukan Sesuatu Tuhan bilang Di hidupmu Di keluargamu Di kotamu Di bangsamu Saudara Saya pegang Saya bilang Tuhan Aku percaya Itu bagian Tuhan Saudara Tetapi Supaya janji itu tergenapi Saudara Tuhan tidak boleh Cuma diam Cuma diam Makanya Saudara Saya bilang Buat Bukan cuman pengurus Bukan cuman pendoa Supaya semua Ikut ambil bahagia Saudara Murid-murid Tidak ada yang tahu Sampai kapan mereka berdoa Tapi yang mereka lakukan Alkitab berkata Dengan tekun Dan dengan Apa Bapak Ibu Sehati Bersama-sama Lihat saudara Ini ibadah bersama Dan ini ibadah Yang value-nya tinggi Kenapa? Karena disini Saudara Tidak ditonton Orang Karena disini Saudara Tidak dilihat Orang Karena disini Saudara Hanya dilihat Oleh Tuhan Dan para malaikat Pada waktu Nah aman Mau disembuhkan Tuhan gak bilang Celupin Celupin Nanti ya Tujuh kali Kamu sembuh Tidak Sorry Apa Elia Bujangnya Gak dikasih tau Nanti ya Kamu Ke Tiga Ke sepuluh Kamu lihat Tidak Saudara Sering kali Cobaan itu Disini Ujian itu Disini Ini Kalau saudara Gak nikmat Saudara Gak lakukan Bagianmu Janji Tuhan Gak digenapi Buat hidupmu Karena Tuhan berkata Hidupmu Keluargamu Kotamu Bangsamu Jadi Kalau saudara Gak ikut pegul bat Ikut ambil bagian Saudara gak bisa nikmati Apa-apa Orang bilang Pak Kenapa Bapak sekarang diberkati Kenapa Saya bilang Saya lakukan bagian Saya dari dulu Saudara Saya selalu minta Tuhan ketekunan Dan kesetiaan Saudara tahu Perjuangan kita Saya gak pernah Cepat pindah Oh ini Sinode ini gak cocok Ini saya pindah Tidak Bapak ibu boleh cek Saya berjuang Saya sampai datang Ke Jakarta Ke pusat Ke Semarang Saya menjelaskan Saya bukan Tipe orang yang Tidak setia Oleh anugerah Tuhan Ini bagian Saudara Kalau kita Gak melakukan Silahkan Saudara Di Wonosobo Di Magelang Di Purokerto Di Tegal Lakukan Tuhan bilang Aku akan Melakukan Sesuatu Dan Tuhan Ngomong Saudara Waktu kita Masa kemasan Itu cuma Tiga tahun Saudara Saudara Lihat sekarang Israel Merih sekali Sehebat Hebatnya Sebuah negara Dia punya Alat canggih Untuk menangkal Tetap kena Asdot Askelon Yang kita pernah datang Kena Saudara Ada yang mati Sembilan Gak ada Jaminan Saya bilang Salah satu Salah satu Local guide Saya SMS Saya bilang Coba kamu Berdoa Kepada Yesua Hamasya Saya ngomong Saudara Dia jawabnya Ketawa Saya bilang Itu juru selamat Yang sudah datang Saya bilang Negaramu Tidak akan aman Tanpa Yesua Hamasya Di orang Israel Saya ngomong seperti ini Kita harus jadi berkat Kepada siapapun Yang percaya Katakan Next Apa yang terjadi Nah ini sering kali Saudara Kita sering kali Kena disini Kita tersandung Kita berhenti disini Pada hari-hari Jadi harus Jadi harus Ditambahkan Kepada kami Seorang dari mereka Yang senantiasa datang Berkumpul Dengan kami Selamat Tuhan Yesus Bersama dengan kami Pertanyaan saya Betul gak Petrus berkata Harus ditambahkan Kepada kami Seorang Betul atau salah Betul atau salah Siapa yang betul Angkat tangan Siapa yang salah Angkat tangan Siapa yang betul Dan salah Angkat tangan Kok menengkabe Betul atau salah Betul Saudara Saudara Perhatikan Walaupun mereka Berdoa 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 Kadang-kadang Kita mengalami Saudara Kenapa aku sudah Berdoa Kenapa aku salah Kenapa aku sudah Berdoa Kenapa tidak terjadi Saudara Petrus ngomong Harus ditambahkan Betul Terus Yaitu mulai Dari baptisan Yohanes Sampai hari Yesus Terangkat ke sorga Meninggalkan kami Untuk menjadi saksi Dengan kami Tentang kebangkitannya Lalu mereka Berhatiin Mengusulkan Dua orang Yusuf Yang disebut Barsabas Dan yang juga Bernama Yusuf Dan Matias Pertanyaan saya Kedua Pada waktu Mereka Mengusulkan Betul Atau salah Ini sudah belajar Jadi sudah kota Ngerti Siapa yang betul Angkat tangan Satu Dua Tiga Empat Setengah Siapa yang salah Satu Siapa yang salah Dan benar Siapa yang Tidak salah Dan tidak benar Saudara Saya mau beritahu Ini Tidak Salah Saya tidak berkata Benar Ini Tidak Salah Saudara Kalau datang Ke Tuhan Tuhan Kok aku punya Pikiran Seperti ini Kok aku punya Pikiran Ditawarin Teman Bisnis Seperti ini Menurutmu Yang mana Tuhan Saudara Tidak salah Kita belajar Yang sering kita Kecewa Disini Nanti kita Lihat Mengusulkan Tidak Salah Saudara Punya ide Tuhan Kalau bisnisku Ini gimana Kalau kerjaanku Saya upgrade Begini Gimana Tidak salah Bapak Ibu Tapi coba Perhatikan Next Nah Saudara Mereka Tetap Berdoa Mereka Semua berdoa Dan berkata Ya Tuhan Engkau lah Yang menalah Hati semua orang Tunjukkanlah Kiranya Siapa yang kau Pilih Dari Kedua Orang ini Pertanyaan Saya Pada Waktu mereka Doa Seperti ini Benar Atau Salah Yang Benar Angkat Tangan Yang Salah Angkat Tangan Yang Benar Dan Salah Saudara Belajar Gak Apa-apa Saya Kan Gak Galak Saudara Tau Kan Baik Hati Lemah Lembut Tanya Bu Linda Saudara Mereka Semua berdoa Berkata Ini gak Wah luar biasa Tekun Tetap Tekun Kadang-kadang Kita tuh Kecewanya Disini Ya Tuhan Engkau yang Mengenal hati Semua orang Padahal Ngomongnya Apa Tuhan Engkau Mengenal Berapa orang Bapak Ibu Semua orang Atau Kedua orang Ini Ini Saudara Berhati Kadang-kadang Saudara Mereka Melihat Dengan Mata Dari Sekian Banyak Orang Itu Mereka Hanya Mengusulkan Dua Orang Harus Salah Satu Ini Yang Seringkali Kita Gak Sadar Kalau Kau Tolong Kalau Kau Mau Berkati Harus Begini Dong Tuhan Kalau Kau Mau Tolong Aku Harus Begini Tuhan Tuhan Yang Besar Disempitkan Oleh Pilihan Kita Yang Nangkep Mengerti Katakan Tuhan Yang Hebat Yang Rencananya Sempurna Disempitkan Yang Harusnya Mengenal Semua Orang Disempitkan Hanya Dua Pilihan Ini Ini Yang Seringkali Sudah Yang Pak Wisak Sering Ajar Yang Tidak Mudah Dia Berkata Datang Ke Tuhan Dengan Kertas Putih Terus Waktu itu Ada Mahasiswa Tanya Om Bagaimana Kalau Saya Punya Pikiran Saya Dengerin Beliau Berkata Oh Tidak Bapak Kamu Usul Tapi Jangan Kamu Paksakan Nangkep Bapak Ibu Ini Secara Tidak Langsung Murid Murid Memaksakan Harus Dari Dua Orang Itu Apa Yang Terjadi Next Untuk Menerima Jabatan Pelayanan Yaitu Kerasulan Ditinggal Yudas Yang Telah Jatuh Ketempat Yang Wajar Baginya Lalu Mereka Membuang Undi Bagi Kedua Orang Itu Dan Yang Kena Undi Ialah Matias Dan Dengan Demikian Ditambahkan Kepada Bilangan Kesebelas Rasul Itu Saudara Inilah Kesalahan Yang Bertambah Mereka Sudah Dengar Suara Tuhan Harusnya Dari Usulan Itu Tuhan Yang Mana Diam Dulu Saudara Sela Artinya Diam Dan Renungkan Itu Sela Makanya Saya Minta Maaf Kadang Kadang Ada Bukan Saya Ada Orang Para Pemimpin Yang Mensela Ada Orang Yang Tidak Tertib Hidupnya Karena Ada Dosa Yang Beratangkan Maut Walaupun Pendek Pendek Satu Bulan Sela Artinya Diam Dan Renungkan Harusnya Harusnya Saudara Murid Murid Tunggu Yang Mana Tuhan Makanya Hati-hati Saudara Karunia Juga Hati-hati Saya Kumpul Dengan Hamba Tuhan Saya Punya Banyak Pengalaman Saya Jujur Ada Firman Yang Jauh Dari Penggenapan Saya Merenungkan Kenapa Ya Tuhan Kadang-kadang Tanpa Sadar Saudara Ayo Ayo Karunia Penglihatan Ayo Ayo Lihat Lihat Ayo Lihat Padahal Tuhan Lagi Tuhan 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 Itu Sebetulnya Bukan Pembantu Kita Tuhan Itu Adonai Ngerti Bapak Ibu Adonai Artinya Ini loh Engkau Tuhan Di atas Segala Tuhan Adonai Tapi Karena Kita Seringkali Gak Mau Sabar Gak Mau Menunggu Kita Bilang Kepada Pelihat Kita Bilang Kepada Nabi Ayo Ayo Karuniamu Kamu Gak Deket Sama Tuhan Ayo Mana Mana Yang Muncul Yang Bukan Dari Tuhan Saya bilang Oh Saya Ngerti Makanya Seringkali Orang Bisa Kecewa Kecewa Mana Janji Tuhan Gak Genapi Kalau Tuhan Mau Ngomong Janjiku Yang Mana Sudara Gak Gampang Saya Mau Beritahu Kalau Ada Dua Perjanjian Saya Mau Tegaskan Tuhan Tidak Pernah Salah Yang Sepakat Katakan Bagian Bagian Manusia Yang Salah Kesalahan Mereka Begitu Tuhan Tuhan gak Jawab-jawab Lalu mereka Membuang Undi Makanya Sudah Kalau Doa Hati-hati Minta Tanda Boleh Enggak Boleh Tapi Jangan Ngawur Tuhan Aku Minta Tanda Cicak Ini Datang Jatuh Jatuh Aku Minta Tanda Tuhan Mendadak Aku Gatel Eksim Itu Sudara Kesalahannya Semakin Nyata Sudara Disini Ini Inti Kotbah saya Malam ini Sebetulnya Ini Kalau Sudara Nangkep Ini Sudara Percaya Janji Tuhan Ya Dan Amin Sudara Tahu Sejarah Menuliskan Murid-murid Itu Sempat Bingung Dan Kecewa Karena Matias Yang Dipilih Tidak Berbuat Apa-apa Matias Yang Dipilih Diundi Oleh Mereka Tidak Berfungsi Apa-apa Mereka Marah Tuhan Engkau Sudah Pilih Matias Kenapa Matias Tidak Berbuat Apa-apa Kenapa Matias Tidak Berfungsi Kenapa Matias Tidak Dipakai Padahal Judas Pengganti Judas Orang Hebat Harusnya Hebat Lagi Mana Buktinya Seringkali Kita Seperti Itu Kita Menyalahkan Tuhan Tanpa Kita Mengerti Kesalahan Kita Fatal Tuhan Berkata Aku gak Pilih Aku gak Pilih Matias Kamu Yang Pilih Kamu Yang Ngotot Sudah Saya mau Tanya Sebetulnya Yang dipilih Tuhan Siapa Eh Paulus Sudah Menarik ya Pada waktu Kami sekolah Saya dengerin Satu Pelajaran Saya kaget Dia ngomong Begini Dosennya Ngomong Begini Sejak Matias Muncul Itu Kejahatannya Paulus Makin Meningkat Saya kaget Sudah Diteritakan Jadi Sebetulnya Tuhan Menyediakan Paulus Tapi Karena Paulus Gak Diterima Nangkep Bapak Ibu Gak Diharapkan Oleh Rasul Rasul Rasi Paulus Itu Dikuasai Rojat Paulus Saulus Dia Makin Jahat Dan Bukan Itu Waktunya Tertunda Harusnya Tidak Lama Setelah Itu Muncul Paulus Tapi Karena Mereka Menentukan Matias Paulus Dia Ilang Ngerti Nggak Bapak Ibu Ngerti Nggak Sebetulnya Tuhan Rencanakan Siapa Paulus Tapi Karena Murid-murid Sudah Memilih Matias Saulus Belum Dalam Tuhan Waktu itu Setannya Ngomong Eh Ini Pilihan Tuhan Tapi Nggak Dipilih Jadi Setan Nguasai Paulus Paulus Semakin Gila Harusnya Misalnya Dia Menjarain Sepuluh Sepuluh Orang Tapi Karena Paulus Dikuasai Rojahat Dia Bisa Tiga puluh Bisa Ngerti Bapak Ibu Nah Murid-murid Jadi Tak pada Kecewa Loh Saya ada Doa Saya ada Tiap hari Doa Mana Kok Keliatannya Banyak Orang Yang Nyerang Kita Loh Mana Kok Bencana Kok Banyak Sudara Kesalahannya Bukan Tuhan Yang Aku tuh Punya teman Pemimpi Namanya Yusuf Begini Begini Dia Mempromosikan dirinya Supaya Yusuf Pengen cepat keluar Betul gak Bapak Ibu Pengen cepat Keluarnya Betul gak Dari penjara Betul Caranya Yang Ingat Minggu lalu Saya sampaikan Beribadalah Kepada Tuhan Dengan Cara Yang Yang Berkenan Kepadanya Jadi Jangan Mau Sendiri Aku Pengennya Begini Aku Pengennya Begitu Saya Tahu Menunggu Tungga Enak Sudara Menunggu Janji Tuhan Tidak Enak Itu Sebabnya Jangan Fokus Ke Janjinya Fokus Ke Tuhannya Fokus Kepada Pemberi Janji Jangan Fokus Kepada Janjinya Yang Mengerti Katakan Sudara Kan Kecewa Tuhan Tidak Pernah Lalahi Ada Yang Sepakat Kesalahan Kedua Sudah Lihat Sampai Sekarang Akibatnya Tuhan Sudah Siapkan Yang Bakal Melahirkan Perjanjian Adalah Sarah Tapi Dia Ngomong Abraham Aku udah Tua Gak Bisa Ambil Ini Budak Mu Angkau Ambil Anak Melalui Dia Sudara Sebetulnya Tuhan Sediakan Isaac Nanggep Tapi Karena Mereka Memaksa Muncullah Ismail Sudara Inilah Kelemahan Kita Sudara Tuhan Pasti Berikan Yang Terbaik Kalau Dikatakan Tiga Tahun Kemasan Ini Dalam Masa Yang Terbaik Yang Bersanya Katakan Jangan Terburu Buru Kalau Saya Ngomong Jangan Terburu Buru Bukan Berarti Sudara Pasif Cepet Dengan Buru Buru Beda Sudara Saya Kalau Nyetir Saya Bisa Tau Tau 140 Tapi Saya Gak Tegang Bisa Ngerti Ya Sudara Saya Bisa Relax Itu Bukan Ngebut Itu Cepet Tapi Kalau Ngebut Buk Api Itu Ngebut Ngerti Bapak Ibu Ada Umpaan Tau Bahasa Ibrani Umpaan Somse Saya Jalan 140 Tapi Saya Santai Sudara Contoh Contoh Ketiga Sebenarnya Baca Di Alkitab Aku Harus Butuh Raja Israel Harus Ada Raja Betul Tidak Israel Harus Ada Raja Betul Tidak Betul Tinggalkan Masa Hakim Hakim Tuhan Berikan Masa Raja Raja Tapi Mereka Paksa Harus Sekarang Siapa Yang Muncul Sudara Saud Padahal Tuhan Sediakan Siapa Daud Jangan Buru-buru Tapi Seorang Secepat Respon Kepada Apa Yang Tuhan Mau Yang Bersanya Katakan Makanya Saya Ngomong Sudara Kita Sudah Banyak Mengerti Dunia Roh Firmannya Harus Kuat Kalau Firmannya Enggak Kuat Jadi Dukun Kristen Dasar Dasar Firman Harus Kuat Pengertian Firman Harus Dalam Kenapa Kita Perlu Sekolah Karena Disitu Bapak Ibu Saya Kalau Enggak Sekolah Enggak 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 Oh Matthias Matthias Muncul Wah Ditabiskan Matthias Adalah Pengganti Judas Wah Mereka Kelepuk Tangan Habis itu Matthias Enggak Ngapa Ngapain Murid-murid Bada Kecewa Loh Kok Matthias Begini Kok Tuhan Gantiin Judas Kok Kayak Gini Kualitasnya Kok Gini Enggak Ngapain Padahal Bukan Tuhan Yang Salah Halo Nangkep Bapak Ibu Yang Salah Mereka Ini Sudara Selalu Sudara Berhatiin Kalau Tuhan Mau Menyatakan Sesuatu Biasanya Muncul Dulu Pada Waktu Tuhan Mau Memberikan Yang Terbaik Kepada Bangsa Israel Selalu Muncul Yang Seperti Ini Makanya Hati-hati Ini Adalah Memperlambat Memperlama Membuat Tertunda Yang Harusnya Muncul Lebih Cepat Gara-gara Matthias Lebih Lama Yang Harusnya Muncul Lebih Cepat Gara-gara Saul Yang Harusnya Muncul Lebih Cepat Gara-gara Tapi Hati-hati Jangan Plegmatis Ngerti Bapak Ibu Doa Terus Mereka Doa Terus Betul Enggak Walaupun Salah Loh Walaupun Salah Loh Mereka Tetap Doa Ini Luar Biasa Banyak Orang Kalau Berhenti Berhenti Aku Deklarasi Buktinya Aku Kena Corona Sudara Kena Gak Kena Yang penting Sembuh Halo Yang Bersaya Katakan Jangan Kecewa Makanya Pada Waktu Yohanes Membaptisi Penjara Sudah Baca Dia Ngomong Apa Kepada Murid-murid Eh Tanyain Kepada Yesus Aku Harus Nunggu Orang Lain Gak Itu Kecewa Yohanes Pembaptis Dia Di penjara Matanya Tertuju Kepada Penjara Kanan Kiri Tembok Kanan Kiri Teralis Besi Dia Tertutup Dia Gak Bisa Lihat Rencana Tuhan Makanya Sudara Kalau Kau Cuman Di rumah Sudara Gak Bisa Nikmati Apa Saya Tahu Panitia SDTS Bingungnya Bukan Main Ada Orang Yang Rindu Tapi Ijinnya Gak Kira Kira Banyaknya Dari Awal Vincent Tanya Pak Gimana Ini SDTS Free Sajalah Supaya Orang Orang Yang Gak Mampu Pun Bisa Bayar Dimana Dimana Kalau Kursus Alkitab Mesti Ada Bayar Sedikit Kita Manggil Pendeta Kita Bayar Saya Bukan Gak Usah Tapi Jamnya SDTS Orangnya Tidur Saya Tanya Dimana Dia Tidur Tidurnya Dimana Tidak Jauh Dari Tempat Ini Itu Menyedikan Sekali Sudara Makanya Kemarin Panitia Bingung Pak Gimana Ini Pengennya Ngajak Ini Ngajak Ini Ngajak Ini Ngajak Ke pulau Itu Sudara Saya Dengerin Mereka Kumpul Di rumah Saya Dengerin Cerita Mereka Waktu Survei Saja Itu Membakar Saya Sudah Pernah Bapak Ibu Sebelum Di Bahtera Saya Sudah Ke pulau Pulau Bapak Ibu Saya Sudah Ngalami Tidur Di Gudang Sudah Saya Ke NTT Pulau Masuk Dua Jam Dari Kota Sampai Di Tengah Hutan Tidak Ada Lampu Saya Sudah Pernah Makanya Nasinya Hitam Saya Sudah Pernah Makanya Waktu Dengar Kemarin Waduh Dengar Raja Kebakar Sudah Panitia Belang Pak Aku Pengen Ini 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 Kenapa Bapak Ibu Ada Orang Bilang Kenapa Yang Dikirim Cuman Itu 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 Makanya Kita Buat SDS Supaya Dimunculkan Afrika Itu Menarik Sebenarnya Ada Satu Orang Yang Berjumpa Dengan Salomo Siapa Namanya Siapa Namanya Ratu Sheba Pada Waktu Saya Ke Ethiopia Saya Ketemu Orang Orang Hitam Tapi Ada Kebulian Saya Aneh Dan Mereka Bilang Ini Keturunan Dari Ratu Sheba Makanya Sudah Afrika Luar Luar Biasa Emas Berlian Semuanya Ajaib Sudah Ini Enggak Mudah Kemana Kita Pikirin Aduh Ya Gini Waduh Ini Orang Yang Punya Kerjaan Gimana Caranya Kalau Cuma Ke Afrika Lima Hari Waduh Capeknya Bukan Main Sudah Perjalanan Dua Hari Tiga Hari Disana Buang Duit Capek Tanya 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 Sepuluh Hari Sepuluh Hari Balik Di Jakarta Karantina Lima Hari Saya Berlain Ini Gak Mudah Tapi Saya Mau Beritahu Sudara Kalau Sudara Punya Kesempatan Sudah Bisa Bahasa Inggris Puji Tuhan Sudah Punya Dana Ini Perjalanan Yang Ajaib Sudara Mozambik South Afrika Cilacap NTB NTT Bali Ke Daerah Miskin Ke Surabaya Di Bawa Jembatan Saya Pernah Sudara Aduh Itu Baunya Minta Ampun Tempat E-E Disini Saya Gak Ngerti Saya Mau Pipis Orangnya Gak Gak Situ Begitu Masuk Waduh Sudara Tuhan Berkata Pada Waktu Kau Datang Waktu Aku Sakit Waktu Kau Di Penjara Engkau Sedang Mengunjungi Aku Kata Tuhan Amin Bapak Ibu Kita Lebih Banyak Ke Daerah Miskin Pelayanan Kita Daerah Susah Kita Sedang Mengunjungi Tuhan Supaya Tuhan Ingat Akan Janjinya Halo 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 Janjinya Tuhan Berkati Anak 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 Ini Sekarang Selulis Setapak Kawan Orang Bilang Pak 50% Pak Saya Sedang Ke negara Ini Pak Bisnis Ke negara Ini Pak Dia Ngomong Lagi Pak Ini Butuh Ini Butuh Saya Ngomong Ke Jemaat Dia Sekarang Lagi Butuh Cengkeh Saya Berkata Saudara Siapa Yang Bisa Itu Akan Dikirim Keluar Negeri Ini Perpindahan Saudara Makanya Kita Jemput Mereka Kita Datang Ke Mereka Yesaya 60 Bukan Tulisan Yesaya 60 Firman Yang Pasti Jadi Kenyataan Yang Percaya Katakan Next Ayat Terakhir Rencana Tuhan Tetap Jadi Katakan Bersama Saya Rencana Tuhan Tetap Jadi Yang Percaya Katakan Hanya Seringkali Tertun Yang Membuat Tertunda Bukan Tuhan Bisa Ngerti Saudara Hari ini Kita Tahu Bukan Tuhan Yang Menunda Yang Percaya Katakan Alkitab Berkata Aku Tidak Ingin Berlambat Menolong Betul Kita Yang Salah Ketika Hari Tiba Hari Petak Kosta Berhatiin Saudara Mereka Semua Tetap Berkumpul Dan Berdoa Di Loteng Yerusalem Itu Tempat Yang Aku Pilih Makanya Saya Mau Beritahu Saudara Selasa Kalau Tidak Mengganggu Pekerjaan Tidak Mengganggu Sesuatu Kumpul Saudara Kita Nyembah Tuhan Bareng Cuman Dua Jum Setengah Sampai Setengah Lapan Saudara Apakah Mereka Tau Rok Kudus Bakal Datang Tidak Loh Ketika Hari Tiba Mereka Semua Orang Berjabat Kumpul Maka Selalu Apa Saudara Selalu Cara Tuhan Apa Bapak Ibu Jawab Bersama Saya Dua Tiga Tiba Tiba Bahasa Ibraninya Apa Jawab Yang Keras Ujuk Ujuk Ini Yang Dengerin Dari Luar Negeri Juga Bingung Suddenly Selalu Tiba Tiba Turunlah Dari Langit Suatu Bunyi Seperti Tiupan Angin Keras Yang Memenuhi Seluruh Rumah Dimana Mereka Duduk Dan Tampaklah Kepada Mereka Lidah Lidah Seperti Nyala Api Yang Bertebaran Dan Hingga Pada Mereka Masing Masing Maka Jawab Bersama Saya Dua Tiga Penuh Lah Mereka Dengan Roh Kudus Lalu Mereka Mulai Berkata Kata Dalam Bahasa Bahasa Lain Seperti Berikan Roh Itu Kepada Mereka Untuk Mengatakannya Ini Awal Gereja Mula Mula Gereja Kisah Rasul Terjadi Lawatan Hebat Empat Abad Bertahan Bayangannya Petrus Nyembuhin Orang Bayangan Tanpa Tumpang Tangan Tuhan Berkata Ingat Minggu Lalu Rumah Ku Kemudian Akan Lebih Mewah Dari Rumah Yang Pertama Ngerti Maksudnya Rumah Yang Pertama Adalah Kisah Para Rasul Rumah Tuhan Yang Kedua Adalah Jaman Kita Tidak Lama Lagi Kita Melihat Lawatan Terbesar Janji Tuhan Ya Dan Amin Saudara Sebelum Saya Pindah Ketemanggung Kemana Ada Teman Yang Ingat Ceritakan Saya Saya Kaget Aduh Kok Kamu Mesti Ingat Saudara Saya Di Bandung Ada Hamba Tuhan Dari Luar Negeri Dia Menubuat Ke Saya Nubuat 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 Kamu Akan Jadi Berkat Buat Bangsa Bangsa Kamu Akan Keliling Ke Banyak Negara Lebih Dari 50 Negara Teman Saya Di Bandung Dia Ngomong Saya Malah Lupa Kamu Akan Pergi Kamu Lebih Dari 50 Negara Itu Saya Terjadi Bandung Nubuat Ada Pendeta Dari Amerika Sudara Apa yang Terjadi Setelah Nubuat Saya Tidak Keluar Negeri Saya Ketemanggung Luar Negerinya Mana Luar Negerinya Apa Apa ini Apa ini Sudara Bendera Keliatannya Tuhan Tidak Mengenapi Saya Berontak Lu Sudara Saya Juni Diundang Retreat Ke Australi Saja Gagal Gara-gara Ibu Linda Hamil Waktu itu Tapi Waktu itu Saya langsung Luar Tuhan Saya minta Amput Aku Tahu Aku Salah Tapi Aku Tahu Salah Apa Saya Ngomong Begitu Saya Berlutut Di Darmor Ini Saya Berlutut Di Ranjang Bulinda Saya Berlutut Saya Nangis Tuhan Aku Tahu Aku Salah Tapi Salah Apa Aku Tahu Kebanyakan Sudara Orang Tidak Bisa Melihat Tuhan Berbicara Karena Sudara Tidak Merasa Kau Salah Aku Bener Salah Aku Sudah Membuang Undi Aku Sudah Usulin Aku Sudah Buang Undi Jatuh Kirim Matias Mana Salah Selama Sudah Tidak Mendah Hati Saya Sulit Melihat Pembelaan Tuhan Pak Yusak Tuh Bila Saya Pat Kamu Punya Kelebihan Anugerah Tuhan Tuh Bukan Kamu Kamu Cepat Menyadari Kamu Salah Dan Saya Kalau Salah Ya Saya Salah Tolong Om Doain Saya Saya Ngomong gitu Kebanyakan Kalau Saya Negur Orang Ya Saya Salah Tapi Ini Si Tapi Ini Si Itu Spirit Tidak Baik Itu Sebetulnya Sama Dengan Merasa Tidak Bersalah Menegur Orang Tidak Gampang Saya Berlutut Saya Berlutut Tuhan Ampuni Saya Berlutut Tidak Gerti Aku Tahu Aku Salah Tapi Salah Apa Kau Tahu Saya Ngomong Dut Langsung Tuhan Anakmu Laki Laki Kalau Kamu Mau Tinggal Di Kota Ini Itu Seperti Sesuatu Langit Yang Terbuka Sesuatu Seperti Api Rokudus Yang Turun Oh Ya Tuhan Dan Saya Tinggal Di Temanku Dan Sudara Saya Hitung Hitung Kemarin Sebelum Saya Tinggal Di Temanku Saya Pergi 35 Negara Dari Tahun 85 Sampai 90 Saya Sudah Pergi Ke 35 Negara Kenapa Karena Jaman itu Uni Soviet Belum Pecah Pecah Seperti Sekarang Itu Negara Bagian Negara Bagian Bagian Luar Biasa Dan Sudara Setelah Sekarang Setelah Setelah Ditemanku Lebih Dari 25 Negara Jadi Lebih Dari 60 Saya Mau Tanya Itu Nubuatan Pendetanya Dikin Api Enggak Saya Belang Tuhan Luar Biasa Teman Saya Di Bandung Bisa Ingat Itu Sudara Saya Belang Aduh Saya Lupa Kenapa Karena Dia Waktu Itu Sebagai Penterjemah Pendeta Itu Kotbah Dia terjemahin Dan Dia tunjuk Ini tunjuk Ini tunjuk Ini Siapa yang ditunjuk Datang Dinubuatin Dia ingat Satu Demi Satu Dia ingat Saya Berarti Luar Biasa Firman Tidak Mungkin Tidak Dikenapi Halo Halo Janji Tuhan Tidak Mungkin Tidak Dikenapi Yang Percaya Katakan Janjinya Ngomong Lebih Dari 50 Negara Betul Ya Saya Ingat Lebih Dari 50 Negara Terus Dia Tama Saya Kamu Berapa Lebih Berapa Negara Lebih Dari 60 Negara Sudara Janji Tuhan Ya Dan Amin Siapa Yang Percaya Siapa Yang Percaya Mari Kita Bangkit Berdiri